Halo semua salam rahayu teman-teman ini buat masak enak banget ini tuh tadi buat sarapan ya nasi goreng jamur tiram toppingnya telur ah ini enak yuk langsung kita membuat bumbunya sangat sederhana 11 buah cabai hijau 1 sendok teh garam 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah dihaluskan geprek bawang putihnya dulu baru cabai terakhir bawang kita ulek sampai halus atau semampunya lalu kita tumis ke dalam kurang lebih 3 sendok makan minyak tumis sampai wangi biar lebih gurih hasil akhirnya kita tambahkan 1 butir telur biarkan telurnya agak kuat dulu baru diaduk ya biar tidak amis 250 gram jamur tiram yang sudah dicuci dipotong-potong dan diperas ya atau disuir-suir ini sudah masuk ke dalam wajan kita osreng jangan kena air ya ini kita keringkan karena tadi dicuci ada airnya ya biar nanti rasanya enak di osreng-osreng sampai garing supaya hilang-langu dan rasanya tuh kenyil-kenyil di akhir nanti ya lebih enak dari ayam katanya masa sih ini osreng terus jamur tiramnya jangan gosong ya Nah setelah dia mulai berair kita osreng lagi sampai airnya kering kembali nanti rasanya enak banget ini jamurnya seperti ini ya mulai dia mengeluarkan air kita bolak-balik jamurnya sampai garingnya Hai selain rasa jamurnya akan enak juga bumbunya makin lama makin wangi gurih Hai satu baru kita masukkan nasinya Hai dua porsi nasi seperempat sendok teh MSG atau micin boleh diskip kalau tidak suka diaduk rata Hai nah ini tadi garamnya baru kurang lebih tiga perempat ya teman-teman nanti kita tambahkan seperempat lagi jadi total satu sendok teh garam atau disesuaikan dengan selera ya ini kita aduk-aduk terus sambil dipecahkan nasi nasi-nasi yang menggumpal tes rasa nah kurang sedikit garam Aduk lagi setelah tercampur rata kita matikan kompornya biar ada sayurannya ini buat tambahkan kubis atau kol ya posisi kompor sudah mati kita aduk lagi ini juga mau beri irisan daun bawang Hai satu batang ukuran kecil setelah tercampur rata dan dites lagi ya kalau rasanya sudah benar-benar mantap matikan kompornya dan nasi goreng jamur tiram cabai hijaunya siap disajikan ini buat besajikan dengan telur ceplok kesukaan anak-anak demikian teman-teman selamat masak enak selamat mencoba